Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengatasi media sosial kita itu diblokir tanpa menggunakan VPN dan tentunya cara ini 100% aman ya teman-teman namun sebelum saya lanjut ke tutorialnya buat kalian yang belum subscribe saya minta dukungan dan supportnya untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe karena apa teman-teman menekan tombol like dan subscribe itu gratis ya oke saya beri waktu 3 detik untuk menekan tombol like dan subscribe saya itu mundur 3 2 1 terima kasih saya ucapkan buat kalian saya anggap sudah menekan tombol like dan subscribe beserta loncengnya oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya nah teman-teman disini saya tidak menggunakan VPN ya saya disini hanya menggunakan aplikasi intra perlu kalian ketahui aplikasi intra ini bukanlah VPN ya teman-teman dan aplikasi intra ini sebenarnya digunakan untuk mempercepat koneksi internet yang lambat dan bukan hanya itu saja aplikasi intra ini bisa kita gunakan untuk membuka situs-situs yang terblokir tanpa mengubah IP atas kita ya teman-teman jadi bedanya aplikasi VPN dan aplikasi intra ini adalah kalau aplikasi VPN membuka situs-situs terblokir dengan mengganti IP address dan tentunya kalau IP address sudah berubah itu kan khawatir tentang keamanan ya teman-teman namun untuk aplikasi intra ini ini adalah DNS bukan VPN kalau DNS itu adalah melindungi IP address kita atau menyembunyikan IP address kita agar tidak terlihat oleh malware jahat ya teman-teman oke langsung saja kita buka untuk aplikasi intranya nah teman-teman aplikasi ini bisa kalian download melalui playstore atau bisa juga download melalui link yang sudah saya sedangkan di deskripsi untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk penggunaannya juga tidak repot kalian sudah tinggal saja mencetang disini ya teman-teman maka disini akan langsung connect oke langsung saja kita aktifkan untuk aplikasinya ya dengan mencetang disini nah disini kalau sudah ada tulisan biru seperti ini berarti ini sudah connect ya teman-teman langsung saja kita kembali dan disini saya sediakan aplikasi 2 whatsapp ya dan ini adalah aplikasi whatsapp pertama saya dan ini adalah whatsapp kedua saya oke saya buka untuk whatsapp yang cadangan disini saya akan coba mengirim pesan teks ya teman-teman nah ini untuk mengirim pesan teks langsung terkirim nah selanjutnya saya akan coba mengirim sebuah gambar ya teman-teman karena saat ini itu sedang di blokir untuk mengirim gambar oke saya kirim ini saja nah ini karena saya barusan mengaktifkan aplikasi intra jadi disini untuk mengirim gambar langsung terkirim ya teman-teman saya akan coba kembali lagi ke home dan mematikan aplikasi intra oke saya matikan lagi ya dengan cara menekan disini lalu kita coba buka lagi untuk whatsappnya dan sekarang kita coba mengirim gambar lagi ya teman-teman ini saya mengirimnya tanpa aplikasi intra ya teman-teman oke saya kirim ini saja langsung saja kita kirim nah ini tanpa aplikasi intra kita tidak bisa mengirim foto ya teman-teman karena dari tanggal 22 Mei kemarin sampai saat ini pun untuk media sosial masih di blokir oleh kementerian komuninfo alasannya agar tidak ada berita huak atau berita bohong lagi ya teman-teman nah ini ya susah sekali untuk mengirim mulai tadi masih muter-muter terus ya nah sekarang saya akan coba untuk mengaktifkan aplikasi intra lagi ya oke kita aktifkan lagi disini nah ini sudah aktif sekarang kita kembali lagi ke whatsappnya kita coba ulang lagi nah ini langsung terkirim ya teman-teman kalian bisa lihat jadi disini aplikasi intra ini sebenarnya bukan untuk mengubah ip address hanya saja aplikasi intra ini bisa kita gunakan untuk melindungi ip address kita ya teman-teman saya akan tunjukkan pada kalian bahwa disini ip address saya itu tidak berubah ya teman-teman oke saya disini akan melihat ip address saya melalui website yaitu my ip address gunanya untuk mengecek ip address kita lalu selanjutnya kita tekan disini ya teman-teman kita tunggu sebentar nah kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman saya saat ini berada di ip address 112.215.241.41 ya teman-teman dan disini untuk lokasinya adalah east java atau jawa timur negara Indonesia ya teman-teman nah ini untuk aplikasi intranya masih nyala ya teman-teman disini saya akan tunjukkan pada kalian ini ya untuk aplikasi intranya masih jalan masih terkoneksi namun disini untuk ip address yang saya gunakan tetap berada di Indonesia saya akan coba refresh ya sekali lagi nah ini untuk ip addressnya tidak berubah ya tetap berada negara Indonesia jadi sudah dipastikan bahwa menggunakan aplikasi intra ini aman ya teman-teman insya Allah itu 100% aman karena aplikasi intra ini bukanlah BPN melainkan adalah DNS dan DNS gunanya adalah untuk melindungi atau menyembunyikan ip address kita agar tidak terlihat oleh malware jahat ya teman-teman jadi buat kalian yang mungkin bingung ingin membuka media sosial namun tidak ingin menggunakan VPN solusinya adalah silahkan kalian menggunakan aplikasi intra ini ya teman-teman yang gunanya bisa mempercepat koneksi internet kalian dan juga bisa membuka situs-situs yang terblokir nah itu dia ya teman-teman tutorial kali ini cukup simple dan saya harap bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan meskipun sedikit oke teman-teman saya rasa cukup sekian dulu tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika suka dengan video ini silahkan tekan like dan buat kalian yang masih belum subscribe saya minta dukungan dan supportnya untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe karena apa teman-teman menekan tombol like dan subscribe itu gratis ya oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh